Ada 500 ekor kerbau turun tulang kandangnya, sebagai sidap peternak dan nunggu di atas gubang, supaya kerbau berenangnya mandi jauh. Dan kita takutkan sendiri, sudah sekitar 30 menit terbong kalang ini berenang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Peternak kerbau ngandangkan kerbaunya. Reban dipolah tegak panggungnya tingginya harus melebihi dari tingginya pasang air. Tegak sidap peternak desa melintang nih. Desa melintang ada di sebelah utara danau melintang. Keadaan air pasang, molasi dan jere benih, tidak ngembalakan kerbau sidak kayak mencari makanannya. Pakannya tersedia kayak kerbau bining yang hamil dengan anaknya. Amunnya kerbau dewasanya lain tetap digembalakan, tapi dengan cara nyaman di biasanya. Sidak kerbau dibawa berenangan, melewati danau melintang. Ada 500 ekor kerbau turun tulak kandangnya sebagai sidap peternak dan nunggu di atas gubang supaya kerbau berenangnya mandi jauh. Sambil nunggu ikan kerbaunya lain, turun ke air, peternak ngumpulikan kerbau tuh supaya jadi serombongan maha. Amun kerbau turun ke air nih ha, nyenjerehkan sidap peternak. Sebab kerbaunya lapar, tidak berhancapan mencari makan. Biarnya jinak, sidap peternak jua ngantisipasi. Takutnya ada kerbaunya ngamok, tanduknya besar tuh ha, bisa ngancam keselamatan sidap peternak. Pas melepas kerbau ke air, kadang tuh ada anak kerbau keselip tuh umpat jua rombongan. Ngembahan capan jua sidap peternak balikannya ke dalam kandang. Habis tuh kerbau turun ke air, sidap peternak ngarahkan kerbau ke padang rumputnya dan dituju. Lokasinya lumayan jauh, ngejuah harus nyeberangi dulu danau melintang. Untuk ngembalakan kerbau di tengah danau biasanya diawasi oleh sidap peternak pulak atas gubang maha. Sambil berolah sidap peternak ngarahkan kerbau ngarahkan ke arahnya dituju. Ada empat peternak dan empat gubang yang ngembalakan kerbau. Sidapak aturan posisi supaya rombongan kerbau mandi terpisah. Di empat gubang yang ngarahkan kerbau berenang, dua gubangnya lain berjagaan memang langsung ada kerbaunya keluar dari rombongan. Sidap harus bujur-bujur ngawasi, pastikan menek mandi dan kerbaunya terpisah atau hilang. Ya sahabat aturan channel, kita melintasi selah-selah pohon rengas dan menggiring kerbau berenang ke lahan rumputan yang masih tersisa, yang tidak tenggelam untuk menjadi pakan kerbau rawa ini. Nah tepat di belakang kita, fantastis sahabat aturan channel ya. Kerbau-kerbau ratusan kerbau yang sudah berenang. Ya sahabat aturan channel, kita masih berada di seputaran hutan. Hutan pohon rengas ya, tempat melintasnya kerbau rawa yang sedang berenang dan kita juga keluar dari hutan pohon rengas. Dan kita saksikan sendiri, sudah sekitar 30 menit kerbau kalang ini berenang. Dan sebentar lagi akan menuju sumber pakan kerbau kalang. Pak Alkan, jam berapa nanti setelah kerbau makan ini digiring kembali ke kandang? Jam tigaan. Jam tigaan. Berarti Pak Alkan sampai jam tiga berada di sini? Oh iya, berarti kita harus pisah Pak Alkan, nanti kita ketemu lagi ya. Ternyata perjalanan ini bukan sekedar menggiring ya sahabat aturan jenang. Para peternak ini menjaga kerbaunya yang sedang makan di sekitar pinggiran rawa-rawa. Yang rumputnya belum tenggelam lalu dalam atau tenggelam habis. Waktunya ditempoh sampai ke padang rumput tergantung dengan lokasinya dipilih. Kali ini lokasinya dituju lumayan jauh. Kerbau harus berenang sampai dua jam. Setiap hari kerbau tidak dikeluarkan pada kandangnya untuk digembalakan ke padang rumput di jam sembilan habat. Kerbau-kerbau ini kendia balik lagi dengan rutenya sama jam tiga meriah. Selawasan air danau pasang benih, si depa ternak tidak ngembalakan kerbaunya dengan cara berenang menuju ke padang rumput. Lamun air surut, kerbau cukup cari makan di para kandang mahal. Biarnya air dah turun, Gensi dapat ternak mandi ngandangkan kerbaunya. Hai, ini berenang bersama Kerbau. Perbau-kerbau Perbau-kerbau. Pertama hari kerbau-kerbau. Kami akan mengerjakan hari ini bergerak. Jangan lakukan dari satu hari kerbau-kerbau. Peter, ini berenang bersama Kerbau. selamat menikmati nah di injung sana mereka sudah menghalau kerbaunya dengan menggunakan perahu untuk digiring ke lokasi tempat pakan ternakan kerbau ini